Pemisah tingkat kemiskinan atau warga kurang mampu di kota Cimahi mengalami penurunan menyusul pelonggaran beberapa pembatasan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Pemkot Cimahi mengklaim angka kemiskinan di kota Cimahi sebesar 5,25 persen. Pemerintah kota Cimahi menyebutkan angka pengangguran di kota Cimahi mengalami penurunan seiring dengan pelonggaran beberapa pembatasan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut disampaikan PLT Wali Kota Cimahi Ngatiana usai memberikan bantuan kepada warga kurang mampu di wilayah Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan Jumat Siang. PLT Wali Kota Cimahi Ngatiana mengatakan berdasarkan data yang diperolehnya tingkat kemiskinan di kota Cimahi mengalami penurunan. Saat ini tingkat kemiskinan di kota Cimahi sebesar 5,25 persen. Meski di sisi lain angka pengangguran mengalami peningkatan, Ngatiana menjelaskan pihaknya terus berupaya memberikan lapangan pekerjaan agar pengangguran tidak terus bertambah di kota Cimahi. Bahwa kota Cimahi sudah memberikan, menyiapkan anggaran untuk santunan kematian berbasis KTP khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi kita akan berikan apabila ada pengajuan dari masyarakat yang tidak mampu, ada yang meninggal dunia dan sebagainya. Pemerintah kota Cimahi memberikan santunan kepada masyarakat kota Cimahi yang kurang mampu dan meninggal dunia. Ini sudah kita buka dan tahun kemarin hanya dua orang yang mengajukan. Nah ini kita buka lagi mohon disampaikan bahwa masyarakat apabila terjadi orang tidak mampu meninggal akan diberikan santunan kematian oleh pemerintah kota Cimahi melalui dinasusnya. Selain itu pemerintah kota Cimahi menganggarkan santunan kematian berbasis IKTP yang dihususkan bagi warga ber-KTP Cimahi yang berada dalam kategori miskin.